Hai ya dan Hai Nah untuk saat ini tren tanaman hias itu semakin berprospek yang cukup bagus sangat banyak tanaman hias yang tren untuk saat ini terutama tanaman jenis aroid atau pilodendron khususnya dan di video kali ini pun akan saya bahas mengenai salah satu dari ribuan pilodendron yaitu pilodendron Black Cardinal ya dan video ini juga dibuat untuk anda yang masih belum faham mengenai perbedaan antara kedua pilodendron itu ya karena di banyak sekali di media sosial saya lihat terutama itu banyak yang memposting pilodendron Dark Lord dan dia itu tidak tahu ID nya itu apa dan ada juga yang sudah beli itu rencananya mau beli pilodendron Black Cardinal tapi yang dikirimkan itu adalah pilodendron Dark Lord jadi han harga antara kedua tanaman itu cukup jauh berbeda jika Dark Lord itu harganya bisa anda dapatkan dengan harga ratusan ribu tapi untuk Black Cardinal sendiri itu harganya sudah mencapai hampir tiga jutaan untuk yang ukuran tangguh ya di tengah maraknya tanaman hias itu juga menjadi potensi kecurangan dari para pedagang yang kurang jujur meskipun banyak juga pedagang yang jujur tapi banyak juga yang tidak jujur di video ini juga saya akan membuat perbandingan antara pilodendron Black Cardinal dengan pilodendron Royal Queen maupun pilodendron Dark Lord supaya anda ketika ingin membeli salah satu tanaman biar tidak keliru antara ID nya dan harganya itu pasti berbeda-beda antara ketiga jenis tanaman itu video ini juga dibuat untuk anda yang ingin membeli tanaman hias entah itu Black Cardinal lalu Royal Queen maupun Dark Lord supaya tidak salah beli nantinya dan menjadi smart buyer lah dan juga tidak mudah ketipu dengan ya dan video ini dibuat untuk anda yang masih pemula juga yang ingin mengkomparasikan antara tanaman tersebut tapi masih bingung mencari literasinya dimana dan di video inilah saya akan membuatkan komparasinya jadi mari kita bahas antara ketiga tanaman itu bersama saya Arroyo Junkarnain dan inilah Young Farmer ID Terima kasih telah menonton! dan ya ini adalah salah satu jenis tanaman Aroid dengan genus pilodendron dan ini adalah pilodendron Black Cardinal ya sebuah pilo yang menjadi tren di tahun kemarin hingga tahun ini bagaimana tidak pilo ini memiliki bentuk yang mewah elegan cantik nan eksitis ya untuk harganya saya sendiri tanaman ini untuk saat ini sudah jutaan wow pilodendron Black Cardinal ini merupakan salah satu pilodendron yang tumbuhnya itu tidak merambat dia mirip seperti tanaman antorium atau pilodendron Birkin mungkin ya dan sesuai dengan namanya tanaman ini memiliki warna yang cenderung gelap mulai dari bonggolnya pucuk petiol hingga daunnya itu gelapnya manis kayak saya nah di tengah naik daunnya tanaman Aroid pilodendron Black Cardinal ini juga mendapatkan imbas dari kenaikan tren tanaman Aroid tersebut ya 2-3 tahun kebelakang tanaman ini tidak terlalu mahal ya harganya itu masih di bawah 1 jutaan lah tapi untuk sekarang ini harga dari tanaman ini mengalami peningkatan hingga lebih dari 100% ya itu semua dipengaruhi karena jumlah permintaan dari tanaman ini begitu meningkat pesat ditambah lagi di rumah saja ya itu menjadi salah satu faktor dari tanaman ini naik harganya nah melihat dan mendengar harganya segitu itu tuh membuat orang yang dalam kutip kurang jujur memiliki fikiran yang ya itulah ada yang mencuri tanaman ini ada juga yang berjualan tapi barangnya itu tidak sesuai tidak sesuai gimana sih? ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi banyak di media sosial dan juga ada yang komen di video kami sebelumnya itu mengatakan untuk saat ini saking hitsnya pilodendron black cardinal pilo jenis lain yang mirip pun itu sekarang dikatakan black cardinal oleh penjual ya itu pilodachlor dan pilodendron royal queen saran saya sih jangan tergiur harga yang murah cari tau dulu tanaman black cardinal yang akan dibeli itu supaya anda tidak tertipu dan menjadi smart buyer sip nah bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pilodendron black cardinal ini dan bagaimana sih komparasinya antara black cardinal dengan royal queen maupun pilodendron dark lord ya disini kita akan bahas hal itu untuk kita yang ingin punya tanaman ini biasanya akan tergiur dengan harga yang murah iya secara murah saran saya sih selidiki dulu atau selain harga yang murah cenderung kita membeli tanaman ini dengan kondisi bonggolan nah untuk membantu anda agar tidak tertipu saat membeli bonggolan ada baiknya kita bedakan dahulu bonggolan dari dark lord dengan bonggolan black cardinal ya bedanya itu antara ruas bonggolnya keduanya ini sangat berbeda antara dark lord memiliki ruas yang panjang begitu juga dengan pilodendron royal queen nah itu ruasnya panjang lalu black cardinal sendiri itu ruasnya sangat berhimpitan atau korset secara tipe sih tumbuh pilo black cardinal ini berbeda dengan pilodendron dark lord dan royal queen yang dimana black cardinal ini tidak merambat sedangkan dark lord dan royal queen itu merambat sehingga ruas antar bonggolnya itu lebih panjang dark lord dan royal queen nah itu dari bonggol sekarang kita beranjak pada petiolnya dari petiolnya sendiri itu memiliki beberapa perbedaan diantaranya panjang petiol dan bentuk petiolnya nah untuk royal queen dan dark lord itu memiliki petiol yang panjang dengan rata-rata panjangnya itu lebih dari 25 cm sedangkan untuk pilodendron black cardinal sendiri itu lebih pendek lagi ya kira-kira di bawah 25 cm lalu perbedaan bentuknya itu seperti apa ya black cardinal memiliki bentuk petiol yang berbeda dengan kedua pilo tadi jika black cardinal itu memiliki bentuk huruf D jika kita potong sedangkan untuk dark lord dan royal queen itu bentuknya bulat jika kita potong nah untuk perbedaan dari daunnya itu cukup mudah untuk dibedakan melalui permukaan daunnya ya pilo dark lord dengan royal queen itu sama permukaannya tapi bentuk yang mendekati black cardinal adalah pilodendron royal queen itu berbentuk perisai nah bedanya sendiri adalah black cardinal memiliki permukaan daun yang bergelombang jadi serat daunnya itu sangat tegas dan jelas sedangkan kedua pilo tadi itu cenderung rata nah itulah beberapa perbedaan dari pilodendron black cardinal dengan si kembar pilodendron royal queen dan dark lord sebenarnya masih ada lagi yang mirip dengan pilo black cardinal seperti pilodendron red kongo rojo dan black kongo itu sangat mirip dan di video selanjutnya akan kami coba untuk bahas untuk hal itu ya semoga setelah menonton video ini Anda menjadi lebih tahu dan paham juga dengan apa yang kami jelaskan tadi dengan ya kami jelaskannya dengan apa adanya dan semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda ketika membelinya tidak salah beli lagi dengan harga juga pasti akan terpaut jauh antara ketiga pilodendron itu supaya tidak salah dan semoga video ini bermanfaat akhir kata saya Tunggokan lain dan mari kita hijaukan bumi dari Bali kita mulai terima kasih selamat menikmati